Om Patrick FND Hai Halo Lu profesinya apa sih mas? Kobo Junior itu dulu Apa ya gue bilangnya Social media masih banci Kalau kita ngomongin Unity nih mas Sebelum menuju Lu mengeksploitasi semuanya Ngebangun Unity dari 0 sampai akhirnya Unity bisa jadi entitas yang menghasilkan Itu prosesnya Seperti apa mas sekarang gitu Kalau ada yang gue belajar Paling berharga banget dari Kobo Junior Itu adalah Jadi identitasnya Yang punya identitas Patrick FND Bukan Unity atau boy band lain Besoknya trending Terus lu kayak Gue malu gitu anjir Malu gue kayak Anjir gue kemarin marah-marah Trending lagi gue gitu Hai gue Limelini Jadi gue mau nonton Kak Patrick Yo Jumpa lagi di Culik Ucup Mulik Kali ini Kita juga pasti akan Dan kedatangan tamu yang akan di kulik ya Karena tamu kali ini Apa ya Lumayan ajaib ya Ajaib karena bisa membuat segala sesuatu yang menjadi besar Apapun yang dibuat menjadi besar Jadi kita langsung Ada om Patrick FND Tadi emang terlalu sepi ya Jadi Om Patrick apa kabar Baik bro Baik ya Mas Patrick ini gue tau Tindak tanduknya Baru tau sih pas saat Koboy Junior Wah gue lumayan tertarik membahas itu sih Saat semua orang Ngobrol tentang teenager Ini ada satu Boy band Tapi beneran boy Beneran peak gitu Dan Ya apa ya gue lumayan eme sih Sama proses Koboy Junior Di luar Di luar cerita apapun itu Termasuk Bikin konser di pesawat ya Waktu itu Ya Itu gimana mas Itu sebenernya Di pesawat itu gak terlalu Eksekusinya gak terlalu Sesuai sama yang kita pengenin Oke Jadi setelah kita semua waktu itu Reki ya Kita udah gambar semua Kita cabut Tadi rencarnya itu mau cabut Kita pasang Ampli-ampli Tadinya itu mau bener-bener full band Oh iya Di dalam pesawat Di dalam pesawat Dan kita di support banget waktu itu Tapi terus kebetulan Waktu itu ada Apa Ada kecelakaan Ada kecelakaan Dari Dari Maskapai yang lain Waktu itu Pesawatnya sama Tapi Oh jenisnya sama Jadi Akhirnya Dari banyak pihak Akhirnya Memutuskan Kita memutuskan Untuk kayaknya kita Kurangin deh Karena waktu itu kan Udah berjalan kan Jadi timeline udah berjalan Jadi mesti Mesti kejadian Tapi akhirnya kita gak jadi Pake ampli-ampli Akustikan doang Daripada Parno ya Pasti Jauh sebelum Parno pandemi ya Jadi udah ada itu Gitu Gue sih lumayan tertarik Sudut pandang lu sih mas Maksudnya saat Saat itu Kenapa tiba-tiba lu berpikirkan Si anak-anak piyik ini lu Apa bahasa kasarnya Bukan monopoli sih Di eksploitasi Bukan di eksploitasi Dibesarkan Dikaryakan Dikaryakan gitu Maksudnya Wih Ya lumayan Di luar Ini gue aja ya Kayak Kenapa ya gitu Kenapa gitu Waktu itu tuh gini Jadi waktu itu kan Lagi ada Korean invasion kan Iya Jadi jenis Boy band Yang emang semuanya tuh Seragam gitu Sama Gue dulu kalo Ngelet Cherry Bell Ngelet Smash gitu tuh Dulu ya Dulu awal-awal tuh Gue bener-bener gak tau Karena belum kenal Gak bisa bedain gitu Oke Yang mana-yang mana Ngelet kayak zaman dulu Super Junior apa segala macam Mana caranya gue ngafalin Orang-orang ini Yang ini yang mana ya Sedangkan gue Mungkin karena umur Dan referensi juga Gue taunya Boy band tuh dari dulu ya Semuanya punya karakter Masing-masing yang Masing-masing itu Bisa represent karakter Yang dicintain sama marketnya Oke betul Misalkan kayak Ada yang paling kecilnya Jepit on the block dulu kan Atau Backstreet Boys gitu kan Ada yang paling tuanya Ada yang paling bandelnya Paling gantengnya Ada yang paling preppy gantengnya gitu Akhirnya gue pikir Udah deh coba bikin Nah waktu itu Gue lagi Ngeproduce Super Kids Band anak-anak bertiga Lagi naik-naiknya tuh Kita ikutan festival Di luar negeri Segala macam kan Jadi Nah tapi abis itu Kita di pick up sama Trinity Jadi akhirnya kita kebuka tuh Yang lebih massive Kayak kita ke acara-acara TV Segala macam Terlewat situ Jadi Ruang lingkup yang gue lagi pegang Itu kebanyakan di anak-anak Oke Sama waktu itu Karena ada salah satu Anak yang deket sama gue Dari proyek yang gue produce itu Dia tuh Dapet musik alaskar pelangi Oh Oke Jadi akhirnya kebuka Wah ternyata banyak banget Anak-anak yang punya talent Luar biasa Gimana kalau ruang lingkupnya Coba Gue coba Ambil dari situ Terus udah gitu gue coba Lebih Dibawa ke ranah populer Dibawa ke ranah populer lah gitu Terjadilah kebo junior ya Terjadilah kebo junior Sedang betul ya Kalau gue tanya ke lu nih Lu Profesinya apa sih mas? Kalau gue kayak Patrick Fendi apa ya profesinya gitu Ya kalau dulu tuh kan Aslinya gue sutradara Iya Gue sutradara Terus musik tuh hobi Beneran hobi gue Gue hobi bikin Produce-produce gitu Karena gue gak Terlalu bisa main Eh sutradara itu ya Sutradara video klip gitu kan Sama iklan Sampai akhirnya gue Ya itu Pendapatannya tuh Mulai keliatan Yang gue kerja Shooting-shooting Sampai pagi Sama yang gue cuman Konsep-konsep doang Iya Tapi pendapatannya Udah mulai Zip gitu kan Yaudah ada komparasi tuh ya Yoi Nah akhirnya dari situ Mulai gue belajar yang namanya IP Oke Ya udah dari situ ya Mungkin kalau sekarang Ditanya gue apa Gue lebih ke IP Producer IP producer ya IP maker Ya IP producer lah IP maker lah Jualannya selalu IP Jualannya selalu IP Jadi makanya turunannya Akhirnya dari situ gue Sempet bikin animasi juga Plenty's kentus Semuanya dari Di infrastruktur perusahaan gue ya Terus abis itu gue sempet bikin Sekarang bikin boy band lagi Unity Unity ya Lalu ada Majulis Lucu Di dalam Majulis Lucu Di dalam perusahaan Universe nya Majulis Lucu kan Kita juga punya Comedy Sunday Surabaya Jiro Luger Jogja Jawa Tengah Sama Komtung 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 on the bus Semaren Ya Komtion the bus Itu kan produknya Si MLE Oh MLE Bukan produk MLE sih Perusahaan kita namanya Jenaga Sumber Rezeki Oke Di itu Entitas Di JCR ini Entitasnya ada 4 ini MLE Komtung Komtung Sama Jiro Luger Oh Jadi Memangnya kera-berat Di sekarang ya Ada ini gak sih mas Ada perubahan Bukan perubahan ya Industri kan berubah ya Cara Marketing segala macam Berubah dari lu Dulu menjalankan Cowboy Junior Sampai Yang lu lakuin sekarang Misalkan sama Unity gitu Ya Diferensiasinya jauh gak sih mas Lumayan jauh banget Iya Cowboy Junior itu dulu Apa ya Gue bilangnya Social media masih banci Iya sih Iya kan Kita masih pake BB Terus Apa dulu Facebook Twitter Twitter ya Facebook Twitter Makanya ada di lagu itu juga kan Iya Masih belum Semasif sekarang gitu Ya penggunaan social media Juga bukan Bukan seperti sekarang Iya Jadi kalau Sekarang tuh ya Challenge nya lebih banyak Kalau Sekarang itu Kalau dulu ya Kalau dulu Kalau ditanya Apa namanya Produknya apa Kan produknya Yakoboy Junior nya Sekarang produk gue bukan Unity Unity itu adalah Etalase nya Tokonya Iya Produknya baik banget men Lagu merchandise Iya dari merchandise pun Kekuatan kita jualan itu Bisa menyamai Oke Terus dari konten sendiri Kita bisa Gila-gilaan juga Anak-anak sebagai KOL juga gila Dan satuan lu jual juga Podcast nya juga ada Segala macam Ada Itu runanya banyak banget Berarti emang Mesti di eksploitasi banget ya Iya Kalau dulu kan mikirnya Sesimpel bikin album World Apa Tour lah ya Bikin album Tour Promo Tour Balik lagi gitu Ya pola bisnis musisi Pada Sewajarnya zaman dulu Asal sering di TV Udah pasti Janganmu itu pasti populer ya Jadi kita bikin Album Terus kita promo Musik video sama Ke itu Ke TV-TV Abis itu Yaudah Jalan Oke Nah kalau kita ngomongin Unity nih mas Sebelum menuju Lu mengeksploitasi semuanya Ngebangun Unity dari 0 Sampai akhirnya Unity bisa jadi entitas Yang menghasilkan Itu prosesnya Seperti apa mas Sekarang gitu Kalau dulu kan kita ngomongin Promosi tentang Masuk ke TV Udah lah Udah pasti jaminanmu tuh lah Kalau Junior Kalau Unity kan Sekarang kan Kayak Ya media promosi Dan kayak Gak ada strategi khusus gitu loh Untuk sekarang bisa besar tuh Gimana sih gitu Jadi Kalau ada yang gue belajar Paling berharga banget Dari Koboy Junior Itu adalah Apa Kita tuh di Indonesia Gak terlalu banyak Ngurusin market Oke Gitu Jadi banyak yang lepas tuh Karena kita Selalu Berbanyakan tuh Pola industrinya tuh Berpikir Marketnya tuh Mass market langsung gitu Iya Sedangkan kalau Kayak gue gitu Gue tuh Kepengennya lebih Lebih punya attachment Sama market Oke Dan itu selalu terjadi Di produk yang gue bikin Di Unity Di Majelis Lucu pun begitu Gue tau Bener siapa marketnya Dan gue tapin Gue punya datanya Segala macem gitu Nah Unity ini Fansnya ini luar biasa Fansnya militan Dan sebagian fansnya itu Mulainya dulu juga dari Fansnya Koboy Junior Oke Ada juga gitu Irisannya gitu Jadi begitu kita Udah punya market yang kue Yang cuma segini Ya udah itu yang kita grooming Oke Kita grooming Kita grooming Jadi gede Jadi gede gitu Jadi strateginya itu Selalu untuk Meng-catter market Yang memang kita sudah tahu Dan kita udah punya Iya Biar belong juga marketnya Yes Nah Gue lumayan penasaran Mas ngebangun dari Belum punya market Sampai punya marketnya itu Di kondisi industri Yang seperti sekarang Itu gimana sih caranya mas Gitu Iya Bias banget tuh Iya Ya harus dimulai Harus dimulai Kalau si Unity ini kan Serunya waktu itu Kita cari Jadi kita audisi Oke Talent search gitu ya Habis itu kita mulai grooming Kalau dulu ya terus terang Marketnya tuh cuman dari Sisanya Fans yang Kobo Junior CCR Sama orang yang masih follow gue Oke Yang penasaran gue ikut apa Gitu Terus kemudian Anak-anak itu kita introduce Pelan-pelan Dan kita main promo Segala macem ya Tapi itu kayak Cepet-cepetan gitu Jadi kalau udah ada fansnya Cuman 10 orang gitu ya Kita langsung tap Oke Kita langsung tap Kita make sure Kita minta bantuan mereka Untuk ngegedein itu gitu Oke Yaudah dari seat dari 10 Jadi gede Jadi gede Jadi gede Jadi gede Gede gitu Cuman kan kemarin masalahnya Ketemu pandemi tuh Iya Ketemu pandemi gitu Jadi online Akhirnya juga ngebantu kita Gitu kan Kalau di boyband itu Salah satu yang bisa ngegedein mereka itu Fan meet Oke Jadi kan itu Satu yang gak lazim dilakukan Sama musisi-musisi zaman dulu kan Iya sih Nah ini fan meet aja itu Jadi salah satu bisnis model kita Maksudnya kayak apa yang dilakuin sama Global Band Jepang Yang ada disini gitu Betul Itu kan jadi hal yang kayak Kalau ngomongin gengsinya gue ngeliat kayak Ya gue mungkin punya talent juga Yang besar juga Cuman kayak Masa gue ngelakuin gitu Iya betul Kalau ini kita lakuin Makanya gue bilang tadi Karena produknya tuh gak pernah Artisnya sekarang gitu Jadi artisnya tuh emang harus melakukan ABCDEFG gitu Iya jadi kendaraan ya udah Menarik banget Dari Unity Dan Ada lagi yang lagi lo bangun mas Mungkin di tahun depan Tapi sekarang masih fokus sama Unity Oke Karena sekarang itu Ini cup yang kita berat cup Apa tuh Format sekarang pendek TikTok Iya itu kan Digital sekarang lo Berkompetisinya itu sudah dengan global Iya Gitu Dan yang paling mengerikan datanya adalah Semua global itu datang kesini Karena orang kita tuh paling aktif Benar Dan pasti kemakan sama orang sini Apalagi yang berubah sama Jadi Musisi sini Kompetnya sama musisi luar negeri sekarang gitu Makanya kayak tadi kita ngobrolin pamungkas Lagunya Lagunya kan gak cuman Gak bahasa Indonesia banget gitu Karena maksudnya Globally oke gitu Dan kita kemarin tuh Cukup amazed Karena Unity ini banyak banget Dapet reaction dari Banyak orang di global gitu Oh iya Jadi akhirnya banyak juga yang dengerin Wah kita jadi kayak oke Makanya kita mulai pelan-pelan Dari sisi musik Segala macem Kita mulai berkolaborasi Sama temen-temen dari internasional juga Oke Tapi lu tetep Apa Menyasar market Indonesia Atau lu mencoba untuk Nggak Kita Indonesia dulu Iya Gitu Jadi sekarang tuh kayak Gue tuh tau kan Kan tadi gue bilang Gue tuh selalu fokus sama market cap gue gitu Tapi gue juga ngeliat Irisan sama market cap gue itu apa aja gitu Iya Dan the fact ini semua pada masuk nih Korea Amerika semua masuk kesini Itu kan jadi Jadi apa ya Jadi Bukan Ya kompetitor lah In a way ya gitu Jadi kita mesti pelajarin juga Apa yang bikin mereka ini Bisa tap kesini juga gitu Ya itu dia Nah kita harus Ngimbangin gitu sih Itu yang gue coba pelajarin Karena ya Gue ngurusin artis juga gitu Ngurusin talent gue Sekarang gimana ya Biar bisa populer Seorang talent bisa populer tuh Kayak yang tadi gue cerita tentang Pamungkas Kayak dia Tidak melakukan promosi Kayaknya Tidak berstrategi Bahkan Apa yang Apa yang besar di sosial media Tentang Pamungkas tuh Yang ngegoreng orang pasti Bukan dia gitu Kalau Pamungkas sih menurut gue Cuman relate aja Iya ya Dia relate banget udah Untuk Aji segala macem Itu relate Relate banget Kalau Aji masih ada strategi Dia masih ada Masih punya Masih ada satu tema Yang diangkat gitu loh India Aji tuh masih ada effort Untuk itunya Di Pamungkas kayak Ya udah bikin aja Semua effort itu kayak Dipatahkan sama Pamungkas Kayak Pamungkas gak ngapa-ngapain Tapi yang besar gitu Dan balik lagi dulu Sebelum era Pamungkas gitu Gue ngeliat Payung Tenduh kan Kayak Gila ini industri musik Gimana ya caranya ya Sekarang tuh biar besar Karena Payung Tenduh Tidak promosinya jelek Lagunya tidak diputar di radio Terus performnya bisa dibilang Biasa aja Kalau ngomongin Kalau setiga ini Tidak ada yang mengwakili Berarti kan Pasti ganteng nih Ini tidak juga Maaf ya Is Ini tidak juga kayak Kenapa Payung Tenduh bisa besar nih ya gitu Itu yang kayak Gue sampe sekarang Kalau ngereset Misalkan ditanya Kalau kata gue sih relate sih Cuman relate aja Jadi dari relate Dia jadi Bas Ya udah Identitas tapi penting juga kali ya Iya Dengan tidak tampannya Vokalisnya itu Mungkin bisa jadi identitas yang baik Nah tapi gue gak tau datanya Kenyataannya banyak banget Anak-anak muda yang tau Payung Tenduh Tapi gak tau mas Iya betul Iya kan Maksudnya mereka denger Wah lagunya gue banget nih gitu Tapi Ya udah Gitu Iya Bahkan banyak Ya setelah era Akad tuh Banyak yang Gue kan bikin tour Payung Tenduh nih Bang yang main siapa nih Band Akad ya Orang taunya Band Akad Band Payung Tenduh Berarti ya emang udah Bentuknya satuan sekarang ya Bukan sebagai band Emang lagu yang menjadi Lagu Iya Menjadi produk yang berputar di pasaran ya Dan emang harus Harus fleksibel Karena Karena pasarnya tuh volatile banget gitu Iya sih Contoh gue kemarin ngobrol sama Jussie Lucy Jussie Lucy tuh punya plan gila-gilaan waktu itu Udah punya plan edan Gue lupa lagunya Tapi dia punya plan edan Untuk promo Mereka promo nih Jedar baru seminggu Terus tiba-tiba lagu lantas itu naik Lagu itu Bukan lagu yang dipromoin Itu dia Jadi Arit kan Bingung tuh gimana tuh Ya udah Gimana ya Belok lah gitu Belok lantas jadinya Rame di tiktok kan Iya Itu dia ya Sama kayak Pamungkas tuh The Bond udah Satu tahun lebih Gitu tiba-tiba populer Gimana caranya Biar gitu mas Maksudnya biar relate itu tuh gimana caranya Kadang Banyak juga band yang bikin Kayak musisi yang bikin Ini relate nih Sama apa yang terjadi sekarang Tapi Bagel juga Kayak gue deh Gue bikin kayak si Andika nih Andika Babang Tampan kan Iya Gue produce juga Gue bawa dia ke Ini jadi kayak sesi curhat Jadi Gue Gue bawa dia ke Ke apa ya Ke tempat yang emang dia Belum pernah kayak begitu sebelumnya Gitu Gue dandanin Gue rebranding dia Terus Ya Dari fashion Dan juga gue ubah Dia menjadi casual banget Lagunya juga gue bikin kayak Ya lagu pop Lalel Manino gitu Yang emang Udah relate banget lagu Ini enak Cepat Kok gak jadi apa-apa ya Gitu Gue kayak Mungkin Mungkin ini sih Cup Kalau yang gue belajar ya Kak Tau ini sharing ya Iya Karena bisa salah juga Tapi kalau di gue Ini works gitu Gue tuh Dengan idealismenya gue Gue tuh akhirnya Banyak mengalah sama Anak-anak yang memang Ngejalanin ini sehari-harinya Gitu Kayak Jadi kayak Lirik lagu Unity itu Itu gue ngobrol Ngobrol sama Anak-anak Unity Ngobrol sama Sama fans-fansnya Gitu Produknya MLI Juga Majuus Lucu Itu juga gitu Kayak gue Gue pernah nih Misalkan gini Ini contoh gitu Gue pernah waktu itu Berantem sama Muslim Marah-marah gue sama Muslim Karena Muslim Tiba-tiba punya ide Weekend Wah ada ide Terus dia mau syuting Di kantor gak ada orang Di kantor cuman ada Satu anak-anak gang Sama editor Jadi syuting-syuting aja Syuting sendiri Diambil kamera Syuting-syuting Terus gue marah Karena gue bilang Kita tuh Kita tuh kepengen punya Standart yang Yang oke Setelah produksi Lu dateng main Asal-asalan aja lu Syuting Komposisi Lighting Berantakan Maksudnya Itu gak di standart Yang kita punya Dan gue gak suka itu Karena Yang kita kasih Ke fans kan Ke market kita Harus yang terbaik Terus oke Trending Terus lu kayak Gue malu gitu Anjir Malu gue kayak Anjir gue kemarin Marah-marah Trending lagi Yang kemarin dibikin Ampe Heboh banget Biasa-biasa aja Itu jawabannya Muslim Cuman satu tuh Kan Gitu dong tuh Kan Aman bang Aman bang Gitu Karena relate itu Yang Yang apa namanya Relate itu Yang kita gak bisa Dapetin tweaknya Karena kalo kita tau Formula nya itu Pasti semua orang Akan bisa ngelakuin itu Berulang-ulang-ulang Kali terus gitu Tidak ada formula khusus Dan resep khusus berarti ya Gak ada Menurut gue gak ada Gimana caranya Biar besar sekarang Kalo misalkan dari Newcomer nih Masuk Mau masuk ke industri Kadang ada yang nanya Ada yang nanya ke gue Bang Gimana ya bang Biar step-stepnya gue bisa kesini Kayak Gue gak punya jawaban Kayak gitu Gue kayak Gue selalu arahin lagi Tentang ya Lu mesti ngedalemin Identitas lu Sama karakteristik lu lagi Dan karya Mesti jadi nomor satu Nah kalo gue Gue tambahin itu Tapi harus relate Ngomong sama Kondisi Oh sama siapa Sama siapa market gitu Maksudnya itu juga terjadi Di panggungnya MLE MLE itu Tiba-tiba gede Grow Tapi banyak banget Stand up comedian Yang takut Akhirnya nyoba Di panggungnya Majus Lucu Karena mereka ngerasa Kalo di panggung Majus Lucu Itu gak lucu Dan itu jadi drop Nah gue selalu bilang Nggak Lu bukan gak lucu Lu gak lucu Hari ini Karena lu gak kena Gak ketep sama market ini Jadi lu Bayangin kayak Panggungnya MLE itu Adalah panggung rock Tiba-tiba artis dangdut nih Atau artis jazz Ya kalo gak dimakan Ya wajar kan Iya pasti Dan dia gak boleh ngerasa Kayak aduh gue Gagal nih gue SM musisi Karena itu bukan poinnya gitu Kalo menurut gue Lu ngomong ke siapa gitu Kayak Andika gitu Misalkan Andika tuh gue Pas denger Gue kayak Oh Lucu juga nih Dia mencoba kesini Tapi kita gak tau marketnya Itu dia Ini lagi kejadian Mungkin gue Ngomong aja ya Kita gak apa-apa ya Gak apa-apa Gue lagi suka banget Sama lagu Irmasi Oke Yang baru Oh yang baru mana Yang baru Itu gue suka banget Yang sama Faris RM Itu menurut gue Brilliant Dan itu relate ke gue Sangat relate Karena dengeran gue Kayak begitu Tiap hari gue dengerin Kayak gitu Dan menurut gue Kalo ada yang berani bikin Kayak gitu tuh Wow banget Gue pasti support banget Tapi waktu itu Kalo gak salah Gue inget Setelah gue cek Sembilan hari Yang nonton cuman Salatusan ribu Gitu Dan gue Dan gue ngerti Dan gue Gue belum ngobrol sama Rian Tapi gue tau Rian Di sosial media Segala macem Dia juga mulai effort Dan mulai keliatan Kelihatan menjawab Semua orang Kok The Massive Begini Dan dia selalu menjelaskan Kalo Massive adalah Band yang pasti akan berubah Ngikutin zaman gini Ya itu Tapi kalo gak relate Dan fansnya gak makan Ya itu kan pilihan salah satu Gitu Ya itu juga tuh Antara lu mau Mau ngikutin itu terus Yang dimauin sama market Atau Mereka kepengen berkembang Dan ngikutin kata hati Itu kan itu Two different team Yang kita gak bisa Gak bisa apa Gak bisa ngarahin gitu Betul Kayak yang gue bikin sama Andika tuh Dari marketnya Andika tuh Banyak nanya Bang Kok lagunya Jadi begini sih Jadi kayak Karena mungkin marketnya Andika Mungkin dari dulu kangen band Gak dengerin Laleh Manino juga Itu dia Justru gue tadinya Objektif gue tuh Gue mau ekspansi kan Tapi ternyata Ekspansi tuh bukan Bukan jalan membuat Andika Lebih besar ternyata gitu Nah Ini nih yang Yang selalu seru nih Untuk dibahas nih Karena ekspansi Sama migrasi tuh Two different things Oke Gue migrasi berarti ya Iya Kalo menurut gue lu migrasi Karena kalo ekspansi Ini dari market yang udah ada Spreadnya digedein Gaungnya digedein Oke Jadi kalo dia suka Dia akan ngajak siapa 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 Jadi gede gitu Tapi kalo lu market disini Terus tiba-tiba disitu Ada marketnya yang lain Lu kesana gitu kan Yang ini belum tentu kebawa Yang ini belum tentu keikat gitu Iya Ini kayak gue yang nyamperin market Bukan gue yang ngebawa market ya Betul Harusnya berarti gue yang ngebawa market ya Iya Karena kalo marketingin selalu ada dua tuh Oke Lu bikin market baru Grab market baru Atau lu follow Gitu Itu dia Jadi emang Jadi malah Malah bikin si Andika jadi bias ya Ini posisi lu ada dimana nih Menurut gue sih itu sih Kalo ngejar jadi omongan sih Jadi omongan Jadi omongan Gua aja nonton kan Iya Tujuannya ternyata Itu dia Yang menurut gue Salah satu yang brilliant itu adalah Noah Iya Noah barusan ngeluarin yang terdalam Second chance Dia tau betul Dia tau betul marketnya siapa Yang ngikutin dia siapa Itu menurut gue brilliant Mungkin dia belajar dari album Yang dia keluarin sebelumnya Tidak berhasil Nah Dan dengan adanya Iqbal disitu Itu ekspansi Oke Iya kan Kita ada nih Pasar sekarang dibawa Iya Masuk ke dalam Iya Loh hampir 20 tahun tuh Gua aja Gua sama Temen-temen Peter Pan Umurnya gak terpaut jauh ya Iya Ke angkatan lah kita ya Iya 2-3 kan masih Iya 2-3 masih Tapi kita udah punya anak Iya Dan anak-anak kita Itu udah nge-pans Sama Iqbal Kobo Junior Dan Iqbal Jadi kita Bisa Bisa jadiin itu Cerita baru gitu Iya Itu dia tuh Kenapa gua Gua kan bikin ada DJ Karokan juga Kalo muter lagu Era itulah Kobo Junior Seven Icon tuh Relate banget sama mereka Mungkin Ya pas mereka denger nih Lagu mereka tumbuh Tumbuh kembang ya Iya Emang udah beda banget Pasarnya ya Emang mesti Sekarang tuh 10 tahun aja tuh Make a big difference Kayaknya 2 tahun juga udah Iya Enggak maksudnya Selisih umur 10 tahun tuh Itu kayak kita zaman dulu Mungkin 30 tahun Iya betul Beneran-bener sejauh itu Sekarang kayak Mungkin Kalo disempit lagi 5 tahun juga Referensinya udah beda banget tuh Iya gua nih Gua nih Apa namanya Iya kan kita punya Istilah-istilah gen X Gen Y Gen Z kan Kalo gua tuh Gua sama Adri tuh Kita malah punya 10 tahunan Karena gua itu ngobrol Gua kan Kelahiran 83 Gua ngobrol sama yang Kelahiran 93 Sama gua ngobrol sama yang 2003 Itu udah beda banget Beda banget Jadi yang 93 aja Udah punya keresahan Tentang yang 2003 Iya itu Gitu Makin Gila makin sulit aja Pasar industri 2022 gimana berat ini 2022 Menurut loh Tapi 2022 Menurut gua Exciting Kalo misalkan Kita Positifnya Pandemi kelar lah ya Pandemi udah berangsur Semuanya bisa balik Kayak ini Semua orang kangen Jadi semua orang kangen Jadi Apapun itu For the sake of Happiness nya Mereka Di Apa Di hatinya mereka ya Buat mental health nya Mereka pasti mereka akan Akan nanti Oke Gua Kita Menuju tahun yang baru Ngeblon 22 Punya bahan culi kan Karena tadi lu suka gimmick Ini juga salah satu bahan gimmick Happy new year ya Selamat tahun baru 2022 Happy new year Semoga Berkas selalu Menyertai kita semua Tahun 2022 Sampai tahun Tahun 2089 Amin Semoga Patrick Evendia Terus aktif ya Amin Di culik ini Selalu ada ini Om Pat Video tantangan Oke Ini ada satu orang yang menantang lu Oke Lu pernah ditantang orang gak Sering Tantang orang ini ada Tantangan Video tantangan kali ini ada dari Aldi Coba kita denger nih Apa nih tantangannya Aldi nih Hai Gue Aldi Malini Jadi gue mau nantang Kapetrik Gak ngeribet kok Ini Yang biasa dilakukan oleh Kapetrik Jadi gue mau nantang Kapetrik kan banyak banget ciptain lagu Kayak Kobo Junior Ada Unity Dan lain lain Terus Gue mau nantang Kapetrik Kapetrik Bikin sedikit Lagu Refnya aja Dari kata yang dipilih Sama Orang-orang yang disitu Oke Gue telah Kapet Aku tidak takut pada nasi uduk Ayo Proses kreatif seorang Patrick Effendi nih Kita lihat nih Aku tidak takut terhadap nasi uduk Yang tanpa telur semur Apa ya Tapi kalau ngomongin proses kreatif Lu mulai dari mana biasa mas Dari lirik dulu apa dari Dari Bisa beda-beda sih Oke Kadang gue lagi nemuin yang asik Kadang Kadang juga dari notasi Aming-aming di kamar mandi Aku tidak takut terhadap nasi uduk Yang apa tadi Tanpa telur semur Suruh nyanyi kan Tadi sama Aldi kan Susah Gak ada alat musik ya Ini jawaban yang Sangat diplomatis ya Gak ada alat musik ya Jadi susah seorang Patrick Effendi menyanyikan lagu tambahan musik Nanti mungkin akan dibikin ya Nanti mungkin dibikin ya 2022 berarti makin digital nih mas Atau lu ngeliat Itu bakal balik ke era sebelum pandemi Nah kalo ngomongin Jakarta Kalo ngomongin Jakarta tuh Scene indie kan semua udah balik tuh Udah banyak banget sekarang yang luarin kaset Yang seksi banget Kaset Kaset Sekarang balik ke kaset Karena mungkin vinyl terlalu mahal gitu kan Tapi ya yang di daerah-daerah ya Tetep dengan TikTok dan DSP Konsep itu gak bisa dipatahin ya mitosnya gitu Gak bisa ya berarti Lu mengiakan juga kalo TikTok itu adalah Pintu masuk kepopuleran Sekarang iya Like it or not Iya Dan lu Terngiang-ngiang kok gue juga Iya menggunakan platform itu juga sekarang Di MLE maupun di Unity Unity ya MLE MLE kayaknya ada deh Kayaknya ada ya Tapi gue gak ngurusin Oke Kalau kayak gitu kurang lebih Menarik banget pembahasannya Om Patrick mungkin Di balik layar banyak yang gue mau ngulik Mau belajar Banyak ya Dari seorang Patrick Fendi Menjadikan Suatu mengkilap Dia ini ibarat Kalau misalkan di Apa ya Di Momen-momen Bukan momen-momen ya Sebuah hal yang jadi besar tuh Kayak tiba-tiba batu akik jadi besar tuh pasti Ulahnya Patrick Fendi Tiba-tiba ikan cupang populer tuh pasti Orang-orang yang bikin ikan Jepang populer Pasti seperti Patrick Fendi Makanya sekali lagi Terima kasih Terima kasih Sukses selalu untuk Semuanya lah MLE, Unity Apapun yang lagi dibikin Property juga ya Gak ya Property belum masuk ya Gue gak Apa ya Digital paling Digital Digital Tapi kalau video Ngomongin NFT Sebenernya Gak usah Oke kalau kayak gitu Sukses selalu Siap Patrick Makasih banyak Waktunya Sekali lagi Jangan lupa untuk Subscribe ya Di channel inventory Langsung di cek Di culik Gue selalu berpesan ini Di akhir video Jangan sampai video Ahmad Dhani menjadi Yang paling banyak ditonton Nah gue tidak rela ya Makin Makin tinggi nanti dia Dimana aja Gue tetap jadi Tertinggi gitu Mas Dhani gak tinggi pun Ngerasa tinggi kok Emang iya Emang dia udah terlalu lama Menjadi orang besar Hanya dia yang boleh sombong Karena memang Susah ngelawan ya Gue mengiakan juga lagi Tapi gue bisa Nge-counter dia sekarang Waduh Ahmad Dhani Watch out Oke Sampai jumpa di Culik episode berikutnya Goodbye Selamat tahun baru 2022 Bye Wuuu